podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lagi berjumpa lagi dengan saya Tessa Melasari sebagai host pada podcast UNW untuk podcast kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bu Anik Ambarwati, S.L.U.M sebagai Kepala UPTD Perpustakaan Universitas Mudi Waluyo selamat pagi Bu selamat pagi Mbak Tessa Alhamdulillah bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Tessa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini dari kelihatannya, kelihatannya saja sudah bahagia ya Bu? Alhamdulillah selalu bahagia biar hidup kita sehat jadi kudinya adalah bahagia ya betul itu Bu untuk ini, ini kan Ibu Anik sebagai Kepala UPTD UPT Perpustakaan nah saya juga ingin tahu ini pengenalan dulu dong Bu perpustakaan yang ada di kampus kita ini oh iya baik sebelumnya untuk Mbak Tessa dan semuanya khususnya mungkin mahasiswa baru yang belum tahu perpustakaan kita berada di lantai 3 dan 4 gedung K Universitas Mudi Waluyo tepatnya di gedung rektorat seperti itu jadi di lantai 3 kita mempunyai ruang perpustakaan untuk ruang sirkulasi dan lantai 4 kita punya ruang referensi seperti itu oke itu perihal perkenalan tempat ya Bu iya untuk contoh untuk mahasiswa baru nih ya Bu untuk pendaftaran atau tata cara sebagai anggota perpustakaan itu bagaimana Bu? untuk mahasiswa baru biasanya kita untuk perkenalan dulu ya untuk mahasiswa baru di masa Okemaba biasanya kita diberi sesi jam untuk mengenalkan tentang perpustakaan apa saja yang ada di perpustakaan dan perpustakaan itu ada di mana biasanya setelah itu mahasiswa itu keliling kalau dulu ya mahasiswa itu keliling untuk kami perkenalkan ini perpustakaan nanti 3 untuk sirkulasi ini perpustakaan nanti 4 untuk referensi seperti itu oke oh iya ada lagi tadi belum dijawab Geh untuk keanggotaan ya kalau untuk keanggotaan setiap mahasiswa aktif di Universitas Mudi Waluyo sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan jadi untuk meminjam buku atau untuk kedatangan nanti mahasiswa tinggal mengisi absensi dan mereka langsung bisa mendapatkan fasilitas yang ada di perpustakaan untuk meminjam buku syaratnya hanya KTM KTM aktif untuk meminjam buku seperti itu jadi lebih mudah ya Bu untuk sarang-sarang oke untuk pertanyaan yang selanjutnya hal apa saja yang dikelola oleh perpustakaan untuk perpustakaan Universitas Mudi Waluyo ini yang pertama mengelola bahan pustaka Mbak Tessa mengelola bahan pustaka itu dari memulai memilah judul memilah judul yang digunakan untuk mahasiswa biasanya kita memberi kolom untuk mahasiswa mungkin bahan pustaka apa yang mereka butuhkan seperti itu selain itu kita mengirim katalog-katalog dari penerbit buku untuk diserahkan ke Kaprodi karena yang tahu kebutuhan buku adalah dosen-dosen pengambukan setelah judul-judul itu terkumpul kita melakukan pembelian pada penerbit setelah itu buku itu diolah sedemikian rupa hingga buku itu siap untuk di-upload dan menjadi online katalog di sistem library kita seperti itu jadi selain pengolahan buku itu kita mempunyai OPAK namanya online public access katalog jadi mahasiswa bisa mengakses judul-judul apa saja yang ada di perpustakaan melalui sistem perpustakaan jadi nggak harus datang ke perpustakaan untuk melihat satu enggak misal Mbak Tessa pengen melihat oh aku mau lihat komputer dasar gitu nanti klik aja di sistem OPAK itu nanti muncul judul-judul yang berhubungan dengan buku yang dicari sama Mbak Tessa terus selain OPAK itu kita mempunyai cek plagiasi turnitin cek plagiasi turnitin itu sistem baru yang diharuskan di universitas untuk mahasiswa maju ke sidang ujian jadi kita mempunyai batas maksimum untuk plagiasi satu penelitian dengan yang lain seperti itu kemudian setelah itu ada bebas perpustakaan bebas perpustakaan itu yang dipakai saat mahasiswa mawi sudah nanti masih ada tanggungan dengan perpustakaan apa tidak terus sudah menyerahkan skripsi atau KTI ke perpustakaan apa belum seperti itu Mbak Tessa oke jadi itu termasuk layanan dari perpustakaan Bu? iya betul layanan perpustakaan selain layanan-layanan kayak sirkulasi peminjaman pengembalian kita punya layanan-layanan online seperti itu dan semuanya kita lakukan dengan online jadi mahasiswa hanya mengisi google form nanti untuk surat keterangan kita kiri melalui email aktif iya jadi kita tidak perlu datang ke perpustakaan juga iya betul iya betul tidak perlu repot datang ke perpustakaan dan semua kita lakukan online apalagi mengingat 2 tahun ini kita pandemikan ya jadi untuk memudahkan mahasiswa kita mempunyai layanan online seperti itu oke untuk dari sirkulasi dari tahun ke tahun ya Bu iya itu ada apa namanya minat membaca dari mahasiswa itu dari per tahun ke tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu persentasenya berapa Bu? kalau untuk minat baca tidak dibungkiri karena 2 tahun ini kita pandemi ya Mbak Tessa jadi untuk kedatangan badan ke perpustakaan itu memang berturun drastis tapi untuk layanan maya untuk repository kami itu pengunjungnya itu meningkat dan kita juga membuka layanan kayak bisa melalui WhatsApp untuk tanya sesuatu kita bisa melalui WhatsApp jadi kita jelaskan melalui WhatsApp karena untuk lebih memudahkan layanan kan karena kita harus memberi layanan prima untuk semua pemustaka seperti itu jadi untuk kunjungan badan memang berkurang Mbak Tessa karena buku kan nggak harus datang untuk membaca buku fisik enggak kita menyediakan jurnal juga di sistem kita jadi mereka bisa mencari referensi melalui jurnal-jurnal yang sudah kita sediakan oke jadi aksesnya lebih cepat gitu ya Bu iya lebih cepat lebih mudah seperti itu untuk selanjutnya ibu faktor apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan perpustakaan untuk faktor mungkin nanti SDM kami agar lebih sering mengikuti nanti kalau misal udah mulai ada nge untuk mengikuti bintek-bintek untuk karena apa tuh perpustakaan sekarang kan teknologinya maju terus nge jadi kita biar bisa mengikuti mengikuti perkembangan teknologi perpustakaan untuk meningkatkan layanan pada mahasiswa dan pemustaka yang lain mungkin itu sama ini mungkin ada update sistem mungkin ada sistem terbaru yang lebih memudahkan lebih praktis mungkin kita bisa update sistem perpustakaan seperti itu untuk sistem perpustakaan kita mempunyai Slim Senayan Library Management itu untuk katalog yang tadi saya bilang untuk katalog untuk menyimpan semua informasi ada di situ untuk link jurnal kita juga ada di situ kemudian sistem yang lain itu kita punya repository Mbak Tesa repository itu untuk menyimpan KTI dan skripsi jadi kenapa tadi ada cek plagiasi karena nantinya skripsi KTI teman-teman Mbak Tesa dan juga Mbak Tesa itu akan di upload di repository yang nantinya akan muncul di rama namanya rama repository yang bisa dibaca oleh semua karena itu pangkalan data karya tulis ilmiah seperti itu jadi ini saya juga ikut mau bertanya juga sudah beberapa namanya buku yang sudah ditampung oleh perpustakaan untuk buku untuk semua keseluruhan kita mempunyai 5000 lebih judul buku dari berbagai ilmu karena karena perpus kita adalah perpus pusat jadi semua judul buku dari berbagai prodi ada di perpus kita nah di perpus kita itu untuk penempatan atau selfing istilahnya kita perkelompokkan ini untuk prodi TI ini untuk prodi kebidanan ini untuk prodi keperawatan untuk memudahkan mahasiswa menemukan bahan pustaka yang mereka cari seperti itu jadi lebih mudah sekarang ya lebih mudah nanti misal apabila Mbak Tesa datang kok kesulitan nanti bisa tanya ke kita bu saya butuh buku yang tentang ini bu tentang ini ini itu nggak apa-apa nanti jatuhnya kita ke pendidikan pemakai pokoknya nanti ada bisa ada kesulitan bisa tanya ke perpustakaan melalui WA boleh melalui datang ke perpustakaan boleh DM ke Instagram kita boleh apa aja boleh kita siap untuk melayani informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka oke dan ini untuk pertanyaan yang terakhir bu oke untuk prosedur pinjam-pinjam pengembalian itu bagaimana? oh iya untuk prosedur peminjaman Mbak Tesa tinggal datang ke perpustakaan terus Mbak Tesa mengisi absensi seperti yang tadi saya bilang langsung Mbak Tesa bisa ke RAK untuk mencari judul buku yang diinginkan terus apabila buku itu sudah dapat itu Mbak Tesa langsung bisa membawa ke petugas untuk jumlah maksimal yang boleh dipinjam itu dua judul dua judul buku yang boleh dipinjam masa pinjamnya satu minggu apabila Mbak Tesa belum selesai Mbak Tesa bisa memperpanjang dengan satu kali perpanjangan satu minggu seperti itu untuk perpanjangan pun Mbak Tesa nggak harus datang ke perpustakaan bisa WA ibu saya perpanjang buku atas nama Tesa dengan judul ini 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 seperti itu pokoknya layanan prima memudahkan pemustaka itu tujuan perpustakaan kita oke jadi untuk pengembalian juga sama seperti itu bu untuk pengembalian harus datang karena buku harus diserahkan itu untuk yang secara face to face kalau untuk secara online itu bagaimana untuk secara online kami baru bisa melakukan pemesanan untuk pengambilan tetap jadi selama pandemi kemarin Mbak Tesa bisa lewat katalog online nanti menghubungi kami melalui WA ibu saya butuh buku dengan judul ini 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 oke nanti kami siapkan kalau sudah sudah siap kami WA kembali Mbak Tesa Mbak Tesa ini bukunya sudah selesai silahkan diambil seperti itu oke jadi mungkin saya jadi ingin ke perpustakaan silahkan menyenangkan sekali perpustakaan karena sebenarnya di perpustakaan itu yang pertama kita mencari bahan pustaka yang kedua kita membaca yang ketiga kita bisa mengerjakan tugas diskusi kelompok atau refreshing mungkin sekedar refreshing datang ke perpustakaan itu bisa karena kita punya koleksi komik eh koleksi maaf menurut saya koleksi apa itu namanya novel karena kita remaja ya kalau encyclopedia itu ada terus untuk remaja mungkin untuk ini novel kita punya mungkin aku capek nih mengerjakan tugas terus ke perpustakaan kita baca-baca novel tuh boleh lantai empat tuh viewnya bagus sekali langsung gunung ungaran jadi silahkan saya akan datang ke perpustakaan oke besok saya akan coba ke perpustakaan boleh baru kali ini saya belum ke perpustakaan oke gitu sekedar refreshing main pakai Wifi boleh disana untuk me apa namanya biar aku kok penat sekali ini kayak itu istirahat badan hayati lelah ini nggak apa-apa dan tanggap perpustakaan dengan senang hati oke untuk jam aktifnya apa apa nih jam buka layanan kita mengikuti jam layanan universitas untuk masa pandemi ini masih buka jam 8 jam 12 sampai jam 1 kita tutup istirahat jam buka lagi jam 1 sampai jam 3 itu hari Senin sampai kemis untuk hari Jumat kita tutup layanan jam 2 mungkin nanti kalau Universitas atau kampus sudah mempunyai jam layanan baru yang new normal kita mengikuti oke terima kasih bu informasinya informasi buat teman-teman yang ingin membaca ataupun menambah ilmu dari perpustakaan Universitas Budi Waluyo terima kasih bu iya begitulah informasi dari UPT perpustakaan untuk teman-teman silahkan berkunjung ke perpustakaan Universitas Budi Waluyo sekian dari saya untuk podcast UNW pada hari ini podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali terakhir salam literasi gini Mbak Tesa ini salam literasi untuk perpustakaan ya biar semangat membaca salam literasi semuanya terima kasih gini Oke Terima kasih 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 Terima kasih